Sehari-hari akan berbiaya tinggi dan lain-lain. Kita harap tidak seperti itu. Tapi mari kita baca dulu untuk mempersiapkan kita seandainya semua itu terjadi. Kesulitan, kesukaran, impitan, pressure, dan berbagai macam keadaan yang tidak menyenangkan. Kita baca dulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana alam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengirim surat yang memuat kebenaran firman Tuhan ini pada saat dia belum pernah datang di Roma. sebab Paulus baru datang ke Roma. Itu pada tahun 58 masih. Sedangkan dia mengirim surat ini di antara tahun 56 sampai 57 masih. Jadi itu berarti dia belum datang ke Roma. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan di ini maka kita sudah bisa menganalisa secara normatif bahwa keadaan jemaat di Roma ada dalam keadaan yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Penuh dengan hambatan tantangan dari segala segi. Entah itu karena pengiringan akan Tuhan sehingga mereka tidak memiliki kesempatan atau diberikan peluang untuk bekerja. Diberikan peluang untuk bebas beribadah. Diberikan peluang untuk bebas berdagang, berusaha, diberikan peluang untuk mendapatkan jabatan pangkat dan lain-lain. Kesukaran dan kesulitan ini didengar oleh Rasul Paulus dan Rasul Paulus berdoa lalu Tuhan bicara sama Rasul Paulus tuliskan kebenaran ini kepada mereka. Bahwa kesukaran dan kesulitan bahwa tantangan dan hipita keadaan dalam mengiring Tuhan lalu disudutkan dan menjadi kelompok orang yang termarjinal dia bilang begini ayat 28 itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kesukaran dalam kesulitan dalam penderitaan dalam tidak mendapatkan pekerjaan dalam menghadapi situasi ekonomi yang buruk dalam menghadapi tekanan karena disisikan dari kelompok masyarakat bahkan sangat parah karena kekristenan mulai disiksa mulai mendapatkan berbagai macam himpitan yang berat segala sesuatu yang tadi saya ngomong Allah adalah hal-hal yang umum di mana masyarakat orang percaya di Roma mengalami tapi secara pribadi saya juga mau kasih tahu bahwa ada dua kelompok besar di Roma kelompok Yahudi yang bertobat dan kelompok Yahudi yang tidak bertobat jadi kelompok Yahudi yang tidak bertobat itu membuat pressure dan tekanan kepada kelompok Yahudi yang bertobat itu berarti di antara saudara bersaudara karena iman karena percaya karena pengirigan akan Tuhan itu mendapatkan tekanan yang berat dari saudara Yahudi yang sama karena Yahudi yang lain percaya Yesus yang lain Yudaisnya yang lain menentang dan di antara mereka itu ada hubungan kekeluargaan apalagi sebagai kelompok Yudaisme jadi tantangan dan pressure-nya yang kuat itu selain dari luar tapi dari dalam juga sehingga sesama Yudaisme itu yang ikut Tuhan merasa tersakiti yang tak kepada Tuhan rasa disisikan rasa ditolak rasa tidak diardai dan mereka ada dalam pergumulan yang besar itu sebabnya Tuhan pakai Rasul Paulus kasih tahu sama mereka selain daripada impitan tantangan dari luar tapi dari dalam kelompok Yudaisme sendiri karena terbagi dua ketika mereka melihat bahwa orang-orang Roma yang pulang dari hari Pentecostal lalu mulai menyatakan kepada kelompok-kelompok Yudaisme yang ada disana bahwa terkata Yesus itu hidup dan Yesus itu membaptis orang-orang di Yerusalem dengan roh kudus dan dia bukan Tuhan yang mati dia adalah Allah dia adalah Juru Selamat dia adalah Tuhan nah kalau diterjemahkan ke dalam kehidupan keseharian kita sesama kelompok kalau pada kelompok surat yang disampaikan kepada orang di Roma kelompok Kristen di Roma yang tadi bagian kedua yaitu Yudaisme dengan Yudaisme jadi kalau diterjemahkan ke sekarang ke dalam kehidupan kita sekarang ini bisa terjadi di antara kita sendiri selain daripada persoalan rumit di luar nanti persoalan rumit yang pada umumnya kita hadapi tekanan, impitan di tempat pekerjaan kita masing-masing di tempat usaha kita masing-masing di tempat kita bekerja di ruang lingkung dimana kita ada ada berbagai macam kesukaran, kesulitan dari sisi ekonomi, dari sisi politik dari sisi kebutuhan, dari sisi keperluan dan lain-lain akan ada banyak kesukaran dan kesulitan tapi secara internal ternyata ada dua kelompok Yudaisme yang satu percaya Yesus yang satu tidak percaya atau juga bisa sama-sama percaya Tuhan Yesus tapi tidak sejalan dalam pendapat pemikiran sehingga berbagai macam pressure tekanan buat orang percaya waktu itu sehingga Tuhan Paket Paulus kirim firman ini bahwa menghadapi masalah seperti itu baik secara eksternal baik yang ada di luar sana yang berlaku secara umum dan berlaku di antara persekutuan berjemahan dan berlaku di antara kelompok yang percaya Yesus dengan yang tidak Tuhan Paket Paulus kasih tau jangan berpikir negatif jangan meratap mengasihi diri jangan sedih karena sesuatu yang buruk menimpa kamu jangan merasa tertolak karena terjadi hal-hal yang tidak enak di antara kalian karena bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia secara normatif kesukaran selalu membuat kita bias dalam berpikir kenapa Tuhan kasih tinggal kita kenapa Tuhan izinkan ini kenapa Tuhan izinkan kesukaran dalam pekerjaan kesulitan kenapa Tuhan izinkan orang omong saya orang cerja saya saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja karena mereka menghalangi saya dan lain-lain kenapa sampai saya disudutkan kenapa saya dicercak kenapa saya tidak lagi ada hubungan akran dengan mereka-mereka kenapa saya menjadi musuh dan seteru kenapa saya ditolak kenapa saya tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan padahal saya punya skill saya punya kemampuan kenapa saya dikat kenapa saya ditolak dan macam-macam membuat jemaat yang ada di rumah itu ada dalam keadaan duga membuat jemaat di rumah itu ada dalam keadaan merata dan menangis lalu Tuhan menghiburkan mereka lewat firman Tuhan yang dikirim dalam Roma 8 ayat 28 harus disadari seburuk apapun menimpamu sesulit apapun yang menimpamu keadaan yang membuat kita seperti tidak ada harapan keadaan membuat kita seperti terasing di tengah orang rame kesetiaan di tengah orang rame karena orang tidak suka dan lain-lain firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan mengasihi dia jadi dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini bila ada di antar kita sama sendiri yudaisme yudaisme yang artinya kalau orang percaya dengan orang percaya ada yang tidak sependapat dengan bapak ibu atau saudara-saudara sehingga membuat duga atau tidak beretika baik sehingga membuat anda menangis atau membuat anda seperti kenapa ini harus terjadi lalu kita meratapi diri kita meratapi keadaan kita sendiri lalu mengasihi diri kita sendiri lalu bisa sampai kepada satu ujung perjalanan yaitu putus asa kecewa lalu membuat kita seperti masuk ke dalam perangkap membenci atau tidak menyukai atau tidak mengingini hubungan sesama karena keadaan itu menipah ini terjadi di Roma dan mungkin terjadi di dalam kelamaan Kristen juga firman alam memberikan kita pemahaman menghadapi segala sesuatu dengan melihat bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita sulit masuk di akal tapi itu yang disampaikan kepada jemaat di Roma nah mari kita lihat dulu sebelum kita melihat kesukaran kesulitan yang menerba kita atau yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita jalani atau nanti kita jalani kita lihat dulu apa yang terjadi kepada jemaat yang ada di Roma itu mengapa Paulus menulis surat dengan firman Tuhan seperti ini yaitu yang kita sudah baca dalam Roma 8 ayat 28 why Paul write letter with the word of God like this mengapa Paulus menulis surat dengan firman Tuhan seperti ini kepada jemaat di Roma karena kelompok jemaat yang berada di Roma menghadapi penderitaan dan tekanan yang berat kita bisa baca disini dalam ayat yang ke 33 mulai kalau kita baca ini berarti mereka sedang ada dalam kesukaran besar kesulitan besar siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah mereka ada dalam posisi dituduh mereka ada dalam posisi dikianati maka itu dimiliki siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka maka itu dalam ayat 28 dia bilang kalau ada seperti itu ingat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan siapakah yang akan menghukum mereka berarti mereka ada dalam ancaman hukuman entah karena pengiringan akan Tuhan entah karena ada dalam satu posisi pekerjaan yang mereka tidak berbuat salah tapi dicari salahnya untuk dihukum seperti saman sekarang kalau orang menginginkan teman anda menginginkan jabatan saudara dia akan berpaya untuk anda disingkirkan dengan berbagai cara jadi mereka ada dalam keadaan yang luar biasa digugat dituduh mereka berpaya menghukum mereka ayat 34 kristus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan alam yang malah menjadi pembela bagi kita siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih kristus ayat yang ke-35 adalah satu spirit membujuk orang-orang percaya untuk memisahkan diri dari kristus entah itu dari kelompok yudaisme yang menolak yesus dan coba berupaya kelompok yudaisme yang percaya yang adalah keluarga mereka coba mereka pisahkan mereka dari kristus coba mereka pisahkan mereka dari beriman kepada tuan sehingga dikatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih kristus mereka buat pressure dengan penindasan dengan kesesakan dengan penganiayaan dengan tidak beri kesempatan mendapat belanja makanan minuman sehingga ada kelaparan tidak diberi kesempatan untuk bisa beli pakaian dan lain-lain sehingga ada keteranjangan mereka diserang atau mereka dibunuh atau mereka disiksa dengan pedang atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya mahu jadi mereka ada dalam satu kondisi yang tidak nyaman tidak aman sisi ekonomi sisi pekerjaan sisi politik dari kebutuhan sehari-hari bahkan ada korban mereka diantar ke dalam bahaya nah kita tidak tahu ke depan tapi juga kita sekarang dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak bisa menyangkal bahwa ada berbagai macam preser tekanan yang kita hadapi secara individu di dalam kelompok yang tadi digamparkan yudaisme bersama atau kristen bersama di saat satu tidak menghormati yang satu saja sudah ada preser itu sudah ada tekanan di saat satu coba membicarakan nama seseorang dengan nilai-nilai yang buruk sudah mulai ada tekanan di saat dalam pergaulan satu tidak menghormati yang satu kita sudah merasa tidak dihargai dan ada tekanan ada himpitan disitu disaat kita perlu sebuah kita membutuhkan atau ingin memiliki sesuatu yang mungkin tidak terlalu mahal ada pada keluarga ada pada sahabat dan waktu kita sampaikan keperluan itu sebenarnya dia bisa menolong kita tapi dia tidak menolong saat itu kita ada dalam himpitan tekanan pressure yang berat lalu kadang-kadang kita sakit hati kadang-kadang kita sedih sendiri dan kita berkata kenapa teman bisa bikin saya begitu kenapa teman tidak menghargai saya kenapa dulu saya tolong dia tapi sekarang waktu saya sulit saya perlu bantuan dari dia dan dia punya kemampuan untuk bantu saya tapi kenapa dia tidak melakukannya lalu kita ada dalam suasana yang tidak enak ujian tekanan pressure tidak pernah lewat dari hidup ini itu sebabnya rasuk terus Tuhan pakai dikasih tahu kepada semua orang yang ada di rumah yang percaya kepada Tuhan kalau engkau disusahkan oleh teman seperti yang catatan catatan disini anda digugah padahal anda tidak salah anda dihukum padahal anda tidak salah anda coba dipisahkan daripada iman percaya seperti ayat 35 sehingga Paulus Tuhan pakai Paulus sempitkan firman Tuhan ini berupaya memisahkan mu daripada Kristus siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus tidak ada penindasan tekanan kesesakan kesesakan ada orang yang bikin susah kita ada orang yang menekan kita ada orang yang mempermerlukan kita ada orang yang mengejek kita ada orang yang menganiaya kita ada orang yang membuat sehingga kita sulit mendapatkan kehidupan kebutuhan sehari hari ada kelompok orang yang membuat kita sehingga kita sulit bermakaian dan lain-lain atau kita dibawa ke dalam bahaya orang merencanakan bahaya kita atau orang menyusahkan kita atau membunuh kita atau kita dibawa ke dalam bahaya maut kalimat-kalimat terakhir daripada ayat 35 lalu orang menganggap kita seperti domba-domba yang mudah disembeli ayat 36 ayat 37 ini sangat menarik tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat maupun pemerintah pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita jadi kalau lihat mulai dari ayat 33 sampai ayat 39 ini daftar kesukaran daftar kesulitan daftar preser daftar hintitan daftar sensara begitu banyak panik pajamaat di rumah dan terdengar kepada Rasul Paulus banyak yang kecewa banyak yang putus asa banyak yang hilang harapan banyak yang meratap menanis mengurung diri seperti tidak ada jalan keluar itu sebabnya Rasul Paulus Tuhan pakai untuk menulis kebenaran firman Tuhan ini untuk supaya orang percaya kalau di antara sesama teman saling menyakiti saling tidak menghormati harus berpikir positif bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita contoh pragmatisnya begini di saat-saat kita menuntut kita mendapatkan penghormatan penghargaan di saat yang sama teman bisa berbuat sesuatu yang menyatakan tidak menghormati saudara tidak menghargai saudara untuk apa kebaikan kita baiknya apa supaya kita beriksa diri saya sedang sombong minta penghormatan atau saya perlu rendah hati jadi kejadian itu mendatangkan kebaikan kita mengevaluasi diri kalau orang menjangkaukan kita kita mengevaluasi diri perlu kita marah atau kita sabar menurut firman Allah kalau kita sabar menurut firman Allah maka disebut mendatangkan kebaikan tapi kalau kita tidak sabar dan kita berupaya untuk balas jahat dengan jahat maka itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita saya saya masih ingat ketika kita mulai gereja di tempat ini bangunan dari lift depan ke sudut situ itu gereja besarnya seperti itu berulang-ulang kali saya urus IMB di pemerintah mereka tidak kasih per kali lima kali ke enam kali saya pergi mengemis dengan segala macam cara sampai kalau ada Natal tahun baru saya tidak kenal juga pejabat saya pergi selamat tujuannya mereka kenal saya supaya saya punya permohonan IMB dikasih tidak juga dikasih dalam suatu waktu saya pikir kenapa begini waktu itu wali kotanya Pak Lirik saya mulai berpikir berdosa dalam hati saya mulai berpikir sakit hati karena beliau mau menikah di Atambua karena dia punya istri Farmadu saya pendek dari sana Farmadu jadi saya di wah dapat preser untuk kerja siap segala macam persiapan untuk nikah segala macam Pak Lirik ini saya kenapa dia tidak ingat itu waktu itu di Atambua saya capek setengah mati kerja sampai kasih berdiri kasih semua atur segala macam lalu saya tidak rugi tapi paling kurang dia ingat itu saya kerja di Atambua untuk dia nikah saya rasa kecewa saya rasa tersuruh wah dia tidak ingat saya penjasa begitu dia tidak ingat saya capek buat dia di Atambua waktu itu saudara saudara itu tidak mendatangkan kebaikan itu mendatangkan keburukan saya luka saya tersakiti saya menuntut dihormati menuntut mendapatkan penghargaan menuntut ingin supaya ingat saya pernah lelah lebih buat almarhumat beliau sudah almarhumat dalam suatu waktu sampai puncaknya keputusan pemerintah kota wali kota kirim bolduser untuk kasih roboh dua bangunan pada tanggal yang sama satu di depan gereja kema apa itu di overboard kema apa itu menara kesaksian jadi itu rumah sudah digusur jadi wartawan sudah penuh di depan jalan raya ini tunggu itu bolduser tiba disini dan bangunan ini karena tidak dapat IMB saya membangun diam-diam saja tiba-tiba mereka sudah lihat wah gedung gereja ada salib di depan sampai almarhum Tius Natun itu dia datang dia bagian tata kota dia bilang kenapa rumah tinggal dipasang salib wah ibu-ibu yang ada ngamuk sama dia maaf punya rumah disana pasang salib apalagi ini kita mau pakai ibadah jadwal rame jadi pertengkaran tapi kita tunggu kapan berluser itu datang untuk busur bangunan ini bangunan gereja wartawan banyak di depan sampai malam berlusernya berhenti di wabubosan besok juga tidak datang lusa tidak datang kira-kira tiga hari kemudian wali kota telepon saya pak lirik almarhum telepon saya pendeta yudah jadi saya pergi di luar ajudannya tunggu saya buka pintu ke saya masuk wali kota sedang tanda tangan sejumlah surat di atas meja dia tidak ngomong tidak sapa saya juga bilang silahkan duduk atau apa jadi saya pergi terus saya berdiri terus kira-kira hampir 20 menit saya berdiri dia tidak ngomong dia tanda tangan terus saya bilang aduh Tuhan kervana tidak lama dia bilang duduk pendeta saya duduk duduk lagi dia tidak ngomong apa dia tanda tangan surat tertau berapa banyak tumpukan tentu itu ada surat IMB ada surat segala macam surat jalan eh macam-macam surat kira-kira 5 menit dia angkat kepala dan dia bilang sama saya begini sebenarnya saya tidak suruh pasang polis lain di itu bangunan untuk dibongkar tapi saya dapat pressure dari kelompok mayoritas di kota ini untuk itu saya panggil pendeta saya minta maaf beliau bilang begitu minta maaf terus saya bilang pak saya sudah kasih maaf waktu pak suruh pasang polis lain lalu siap untuk digusur bangunan saya sudah maaf dari itu hari dia tunduk lagi tanda tangan surat surat setelah itu dia sekali lagi saya minta maaf lalu diangkat telepon dia telepon sama tim satu itu waktu beliau bagian tata kota yang suka kasih keluar IMD segera sekarang siapkan IMB-nya pendeta John Anu punya gereja lalu omong panjang lebar balik kota dengan tiusna disitu dua doso almarhum mereka sampai di sana kalau bisa bawa omong ya mereka baca cerita pak lem pendeta pergi sudah ambil IMB-nya di itu bundaran PU waktu itu PU dari Kupang bagian tata kota pindah ke situ untuk keluar dan saya pergi saudara tahu bapak ibu tahu di saat rasa tertolak tidak dihormati tidak dihargai mau digusur lalu sepertinya kita tidak lagi bermartabat kita tidak punya hak hidup di negara seperti kita tidak punya kebebasan untuk beribadah wah terluka luar biasa hari itu waktu saya sampai masih dari jauh tiusna sudah berdiri di pintu kantornya dari jauh dia belum pendeta pokong gereja ini bikin saya kepala pusing saya bilang saya dekat saya tati kok kenapa mereka yang suruh saya tidak keluarkan IMB mereka yang suruh saya pergi pasang polis lain mereka yang suruh saya kirim borduser pergi bongkar di rumah sekarang mereka suruh saya keluar IMB sekarang semua pegawai sudah keluar tidak ada orang yang bisa ketik IMB sekarang lalu saya ingat lalu bagaimana sudah saya tulis tangan saja IMB coba saudara bayangkan semua kesukaran kesulitan rasa tersudut rasa tertolak rasa tidak dihargai segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan jadi bapak ibu saudara-saudara kalau ada kesukaran memang secara manusia kita terluka kita sakit hati hampir-hampir mau putus harapan rasanya lebih baik mati begitu nah ini terjadi di Roma kalau kita baca ayat 33 sampai 39 pedang dituntut hukum ditolak susah mendapatkan makanan susah dapat pekerjaan susah dapat izin ini dan itu mereka susah seperti mereka ada pada satu perjalanan ke ujung yang langkah terakhir masuk jurang tapi Tuhan pakai paulus endap lah kita tahu sekarang bahwa alat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia ada amin jadi kalau ada susah yang sekarang kita jalani atau hadapi dan nanti akan kita hadapi sebab kesukaran kesulitan ujian itu tidak pernah lepas dari hidup ini dengar kebenaran ini dan kita tahu that all that all things work together for good to those who love God segala sesuatu bekerja bersama-sama memang di dalam memahami kebenaran ini kadang-kadang kita menangis kadang-kadang kita merata kadang-kadang kita seperti tidak lihat jalan keluar kadang-kadang kita berpikir kenapa teman baik bikin saya sakit hati begini kenapa orang sesuatu rumpun keluar tidak menghormati tidak menghargai kenapa saya tidak diberi kesempatan bapak ibu tahu tanah yang di patung kiram itu itu gereja pertama beli itu tanah yang bikin kristian sender yang di patung kiram yang sekarang pagar send kali ini itu kita beli duluan saya pergi ke wali kota waktu itu sudah ganti wali kota baru saya tidak ingin sebut nama wali kota itu saya pergi karena saya pikir ah dia kita kenal baik dia juga pernah khotbah sebelum jadi wali kota di sini masih gereja kecil jadi saya pikir saya pergi urus ini tanah pasti beres-beres begitu masuk urus untuk dapat sertifikat dan segala macam supaya kita bikin kristian center di situ waduh saya duduk lama di luar saya lihat ada cctv saya bilang kalau pasti dia lihat saya dia lihat saya ada tunggu di luar pandeta adun di luar nanti dia kasih kesempatan saya masuk waduh lama sekali baru saya masuk masuk saya bilang ini tanah kita gereja beli kita rencana mau bikin christian center yang di dekat di sdh itu bundar kiram semua tau ya yang ada father saint sekarang tanah besar itu apa jawaban kenyataan tidak sesuai harapan aduh sakit hati betul wah itu tanah tidak bisa itu pemerintah mau pakai begini begini panggil pertanahan datang pertanahan juga bilang iya tidak bisa tidak bisa tidak bisa saya bilang iya tapi kita sudah bayar sudah panjang sekian tidak bisa itu tanah pemerintah mau pakai sampai saya waktu saya bilang pak wali pemerintah dapat itu tanah ada yang punya riwayat tanah betul ada di riwayat tanah sehingga mereka berani beli gereja berani beli segala macam aduh saya kecewa dan pada akhirnya mesti kembali kepada firman ini segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan tidak lama ada orang yang mau tanah itu saya kembalikan gereja penuhi panjang dia kembalikan sampai sekarang orang itu yang ambil tanah itu telepon saya terus dengan bapak pendeta kita sudah keluarkan puluhan miliar tidak bisa juga terurus padahal mereka supakar lalu saya mendapatkan sesuatu menurut firman Tuhan kalau sampai kita gereja berurusan dengan hukum tidak harus habiskan berapa banyak miliar untuk mendapat itu sampai sekarang lalu yang kedua katanya pemerintah sekarang sudah ada orang pribadi yang memilikinya jadi saya bilang aduh Tuhan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bukan buat saya saja tapi buat gereja sehingga tidak berurusan dengan hukum terus berperkara soal tanah seperti itu jadi bapak ibu saudara-saudara kalau menghadapi kesukaran kesulitan impitan jangan cepat putusannya jangan cepat kecewa jangan cepat cepat membuat keputusan yang salah kembali kepada kebenaran ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada dia saya tahu bapak ibu sekarang ini juga ada masalah saya tahu ada pergumulan saya tahu ada kesulitan saya tahu ada pressure saya tahu ada tekanan dan kadang-kadang membuat sampai kita tidak bisa berdoa kadang-kadang membuat kita seperti tidak berdaya seperti orang di Roma daftar kesukaran mulai dari ayat 33 sampai 39 begitu banyak sampai kesukaran adalah penang dan malu kita kita belum kan kalau baru soal kesukaran anak baru mau nikah persoalan ekonomis jangan bikin pusing kita persoalan teman hujan kita jangan bikin pusing kita persoalan di rumah makan lalu duduk makan lalu ada teman disitu makan tidak togol saudara jangan sakit hati soal kecil-kecil seperti begitu itu belum pedang itu belum malu lalu kita berdosa gampang-gampang dengan itu buat apa saudara dikantor saudara tidak dihargai tidak dihormati kenapa mesti repot apa dia pendentuk kehidupan kita apa dia pengatur jalan hidup kita kita belum seperti ayat 33 dan Roma 8 sampai 39 seperti domba yang dibawa ke pembantayan belum seperti itu yang siap disembeli belum kita baru orang orang baru berpayah menjatuhkan kita orang baru cerja kita orang tidak hormat kita orang baru baru belum tegur saya kenapa dipegang tangan dengan orang lain dengan saya tidak lalu kita sakit hati bodoh bodoh pulang kenapa dia bisa tolong orang lain saya tidak tolong lalu kita jadi sakit hati kenapa kita sama-sama di dalam satu kantor satu pekerjaan saya punya pekerjaan yang lebih baik kenapa dia dapat apresiasi saya tidak dapat apresiasi lalu kita mulai berpikir yang aneh-aneh negatif ini terjadi buat jemaah di Roma Tuhan pakai Paulus kasih tahu hadapi ini dengan pikiran positif segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita kalau Bapak Ibu tidak dikasih naik pangkat lalu tidak dikasih kepercayaan untuk kelola harta kekayaan di dalam sebuah perusahaan atau kantor padahal saudara punya potensi memungkinkan Anda dipercaya itu berpikir positif sekarang sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagiku dan sampai waktu dipercayai uang banyak korupsi terjadi terjadi maka itu bukan mendatangkan kebaikan itu mendatangkan bencana itu yang itu yang dia tahu siapa kita kemampuan kita bertahan terhadap godaan hedoisme itu kesenangan itu menguasai materi harta dan uang dan kekayaan itu dia tahu siapa kita jadi kalau dia tidak percaya uang yang banyak sama kita dia tahu bahwa kita tidak pandai mengelolanya supaya mendatangkan kebaikan buat kita daripada dia percaya kita uang miliaran-miliaran lalu akhirnya bukan mendatangkan kebaikan tapi kumpul kebu tapi punya will atau pill atau punya perempuan lain atau laki-laki lain dan itu tidak mendatangkan kebaikan Tuhan lebih tahu keadaan kita jadi kita ikut saja apa yang Tuhan mau ketika ada dalam kesukaan kembali kepada firman Tuhan semua bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi berikan senyuman terbaik bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus kembali kepada kebenaran ini kita melihat catatan yang begitu banyak mengenai kesukaran kesulitan lalu saya mau sampaikan kepada kita mulai kita lihat ayat 31 sampai 37 atau ayat 31 dan 37 the declaration of God's war the end of all the difficulties and suffering we experience as aid in Rome in Rome chapter 8 first with 31 and 37 and 37 ketika kita menghadapi kesukaran kesulitan ujian tantangan dan punya pulang pikir positif bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan kepada kita ayat 31 dia bilang begini sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita ayat 37 tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang terah mengasihi kita jadi ketika kita menghadapi kesukaran lalu kita tahu oh segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang kita adalah orang yang dipihaki Tuhan dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita untuk tidak berbuat baik untuk tidak mendapatkan baik untuk tidak mengecap yang baik itu what that we say to these things if God is for us who can be against us siapa yang bisa melawan kita bahkan ayat 37 mengatakan bahwa and we are more than conquer kita lebih daripada pemenang jadi bapak ibu saudara-saudara pagi ini untuk beberapa minggu ini saya terus singgung tentang kesukaran kesulitan itu melekat pada hidup kita sehingga Mas Nur 23 sendiri memberikan kita adres yang baik bahwa ketika kita ada di dalam pencobaan tekanan impitan lembaga kekelaman yang di ilustrasikan dianalogikan dengan lembaga kekelaman Mas Nur 23 bicara dengan jelas tungkatnya dan gadanya menyertai kita itu sebabnya we live more than conquer itu sebabnya kita hidup lebih daripada pemenang ada amin berikan mari kita bangkit berdiri terima kasih